Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya Pokim Setupnya Sob ya Nah gitu gokil Sob ya Nah kali ini gue akan berbagi lagi Sob ya Tutorial tentang Setobok TV Digital ini Sob ya Saat ini gue menggunakan Setobok dari ArtPen gitu Sob ya DPB T2 STPA01 Sob ya Nah sebelum dilanjutkan Sob ya Gue hidupin dulu ini Setoboknya Sob ya Biar gak boring ngeliatnya Sob ya Biar gak warna biru terpampang di titik gue ini Sob ya Biar ada warna-warna nya begitu Sob ya Gitu Sob, gokil banget Sob Tutorialnya adalah Sob ya Bagaimana sih cara merubah ini Sob ya Membuat nama-nama disini Sob ya Seandainya lo TV ini Sob ya kan TV ini bawaannya itu ada namanya RCTP SCTP Trans7 Nah seandainya lo mau nyirenin Sob ya Mau jadiin TV favorit gitu Kesayakan lo disini Nah ini nama-nama dari channel Saluran daftar ini bisa dirubah Sob ya gitu Seandainya lo pengen merubah ini Yang disini Sob ya Yang tulisan ini ANT Biasanya Sob ya Ini favorit TV favorit Pengen merubah gampang caranya Sob ya Gitu Nah gue eksitin dulu Sob ya Cara merubah nama-nama Ataupun mengubah nama-nama Siaran channel TV ini Sob ya Khususnya di Setobok Advent ini Sob ya DPB T2A01 ini Sob ya Gue eksitin dulu Sob ya Ini gue eksitin dulu Cengkling seperti ini Lalu ke menu Sob ya Ke bagian menu Sob ya Ke bagian menu disini Sob ya Cengkling seperti ini Nah lalu dimana posisinya Sob ya Kalau sudah di menu Sob ya Terdapat icon 12 icon disini Sob ya Yang cantik-cantik warnanya Berwarna-warnanya Beraneka ragam warna Sob ya Gitu Beraneka ragam warnanya Lalu dimana nih posisinya Sob ya Jika ingin merubah ini Maka disini Sob ya Lo ke saluran sini Sob ya Ke bagian saluran sini Sob ya Gitu Di bagian warnanya Ungu muda ini Sob ya Lalu lo tekan di reward ini Dengan oke seperti ini Maka disini akan terdapat Manager saluran Lalu lo tekan disini Cengkling seperti ini ya Ditekan oke Nah disini Sob ya Sananya disini Sob ya Ingin merubah ini Sob Nah mengganti nama ini Sob ya ANTP ini Lo gantiin nih Disini akan gue ganti disini Siaran nomor 26 ini Sob ya ANTP ini mau diganti nama Sob ya Gue contohin disini Ibu gitu Sob ya Karena ini banyak yang ditonton Oleh ibu-ibu Sob ya Nah lalu lo tinggal ini Sob ya Lo menekan warna biru ini Sob ya Yang ada di remote ini Lo tekan seperti ini Nah disini Maka ANTP ini akan keluar Keyboard seperti Sob ya Lalu lo hapus ini Sob Cara menghapusnya adalah Sob ya Cara menghapusnya Gampang banget Sob ya Lo tinggal ini saja Sob ya Tekan yang warna kuning Di remote ini Sob ya Jadi gak bikin repot Sob ya Nih ANTP HD Lo hapus aja ini Sob ya Dengan warna kuning seperti ini Cengkling 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 Maka disini akan hilang Sob ya Tuh Ibu Seandainya ibu Sob ya Begitu Nah disini Sudah ada Sob ya Disini tuh Huruf-hurufnya sudah ada Sob ya Disini Sob ya tuh Barnya gue mau sepin disini Ibu tinggal lo gulirin aja Pake kain band ini Sob ya Cari yang namanya I Gitu Sob ya Nah maka akan terpambang Sepertinya Sob ya Keyboardnya akan keluar seperti ini Nah lalu bagaimana Untuk cara merubah Hurufnya Besar dan kecilnya Ataupun mengubah huruf Menjadi angka Sob ya Lo tekan yang warna merah ini Sob ya Di remote-nya ini Nah sepertinya tuh Sudah berubah A besarnya Seperti Sob ya Tuh disini Sob ya Untuk merubah-rubah Huruf kecil dan besarnya Dan juga huruf angka Disini Sob ya Di warna merah ini Sob ya Di remote-nya ini tuh Nah seperti ini Sob ya Nah disini gue akan nulis Ibu Pake huruf besar semua Seandainya disini Sob Lo tinggal cari aja disini I Ya Sob ya Nah seperti ini I Terus B B nya gulirin lagi kesini Sob ya Gitu Gulirin lagi kesini Tuh Terus B Terus U Nah sini Gampang banget Sob ya Gitu Ibu Nah Ibu Nah lo cari disini Ibu tinggal gulirin lagi Pake campannya ini Sob ya Mudah banget tuh Gulirin Cari U disini Sob ya Gitu Cari U disini Nah seperti ini Ketik oke Nah setiap ini cari oke Ibu Ibu TV Nah seandainya seperti itu Sob ya Nah tinggal kasih sepasi Nah bagaimana cara Mencari sepasi Sob ya Mencari sepasi nya Kalau sudah Ibu TV Seperti ini Sob ya Gitu Seandainya mau dibikin sepasi Mana bang sepasi nya Bagaimana cara membuat sepasi nya Nah Cara membuat sepasi nya Sob ya Lo tinggal tekan yang warna hijau disini Sob ya Di remote nya ini Sob ya Cengkling seperti ini Nah maka disitu Akan Sepasi nya akan maju gitu Sob ya Bergeser gitu Tinggal disini Lo ketik aja disini TV gitu Sob ya Ibu TV Makanya ibu Ini adalah TV Kesayangan ibu gitu Sob ya Nah disini T Ketik T Disini terus TV Sob Gulirin lagi ke P Ini Sob ya gitu Pake campan ini Sob ya Mudah banget caranya tuh Digulirin kesini Nah Sob lalu tekan oke disini Nah kalau sudah seperti Sob ya Lo tekan ya Sob ya Jangan sampai Lo tekan yang warna biru ini Sob ya Gitu Untuk menyimpannya Kalau tidak ditekan ini Tidak akan tersimpan Sob ya Tinggal klik seperti ini Oke Nah disini akan Menegaskan Mengubah nama saluran Logo ini Sob ya Pake campan yang sebelah kiri ini Dikeiyahin gitu Ya Lalu tekan oke disini Cengkling Nah seperti ini Maka akan tersimpan disini Sob ya Kita lihat Sob ya disini Nomor ini Sob ya Oh sudah ibu TV Kita putar disini Coba Nah ini Sob ya Sudah-sudah tersimpan Sob ya Caranya untuk melihatnya Sob ya Gue eksitin dulu seperti ini Sob ya Gue eksitin dulu seperti ini Lalu Gue eksitin Lalu tekan disini Sob ya Oke Tekan oke disini Lalu cari disini Sob Ibu Sob ya gitu Ibu apakah betul ini ANTP Sob ya gitu Nah disini Terus Nah ini Sob Nomor 26 tadi Sob ya Ibu TV Nah lalu tekan disini Cengkling oke Nah disini Sudah keluar Sob ya Oke Sob ya gitu Nah begitu Sob ya Gue kembali lagi ke menu Sob ya Takutnya kena copy rack Nah seperti ini Nah itu Sob ya Caranya ya Mengubah nama Ataupun mengganti nama Siaran channel TV ya Khusususnya Di setobok adven ini Sob ya DPPT2A01 ini Caranya mudah banget Simpel gitu Bisa jadi TV favorit Bisa gokil gitu Sob ya Bisa menama-nama ini Sob ya Channel-channel TV nya ini Sob ya Nama-nama channel siaran TV ini Gokil kan Sob gitu Oke Sob Segini aja lah Total Sob ya Cara mengubah Mengganti nama Di setobok adven ini Sob ya Caranya mudah banget Oke Sob demikian ya Gitu Terima kasih lo udah berkunjung ke channel gue ini Sob ya Semoga video ini menghibur Dan bermanfaatnya Sob ya Selamat jumpa lagi di video gue selanjutnya Sob ya Bagi lo yang belum pada subscribe Subscribe dulu dong Sob ya Channel ini Biar gokil gitu Sob ya Oke Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sob ya